Sang Bapak dalam kekakan usia Kalian itu Tuhannya Cuman manusia dijadikan Tuhan Nah karena kalian belum Mengenalnya Sementara kami Yang mengimani Yesus Ini mengenalnya Gitu loh Gitu Makanya kenapa saya buka live ini Supaya kalian juga mengenal iman kami Jadi tidak selalu Menista agama Kristen Karena Islam ini banyak sekali ya kak ya Menista kayak contoh si Jumanan Darifah, si Nora Semua antek-antek Kavi yang Memang Kalau saya bisa bilang ya itu adalah Islam-Islam Jahanam Ya salam saudara yang dikasih oleh Tuhan Banyak Muslim Yang mau belajar tentang Injil Salah satunya adalah Video yang Berikut ini bahwa seorang Muslim Ini mendengar dengan baik Bertanya dengan sopan Dan mendengarkan penjelasan-penjelasan Yang disampaikan oleh Agatha Tentunya Harapan kita Dijama oleh Ruh Kudus Supaya Suatu saat Boleh menerima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tetapi biarlah Bukan kehendak kita Melainkan kehendak Tuhan yang jadi Karena soal keselamatan itu adalah Urusan Tuhan Bagian kita adalah Melaksanakan Amanat Agung Memberitakan Injil Sesuai dengan Yang Tuhan Sampaikan sebelum Naik ke sorga Nah teman-teman Luar biasa Penyampaian Agatha Kiranya menjadi berkat Untuk kita semua Dan juga para penonton Yang beragama lain Terlebih kita Semakin paham Dan mengerti Dan dikuatkan Oleh Tuhan Yesus Kristus Silahkan Sang Bapak dalam Kakak manusia Kalian itu Tuhannya Cuman manusia Dijadikan Tuhan Nah karena kalian Belum mengenalnya Oke Sementara kami Yang mengimani Yesus Ini mengenalnya Gitu Gitu Makanya kenapa Saya buka live ini Supaya kalian juga Mengenal iman kami Jadi tidak selalu Menista agama Kristen Karena Islam ini Banyak sekali ya Menista Kayak Contoh si Jumanan Darifa Si Nora Semua antek-antek Kavi yang Memang Kalau saya bisa bilang Itu adalah Islam-Islam Jahanam Karena Islam teman saya Itu banyak yang baik Kak Lili aja baik Gitu kan Nah Mereka ini Selalu menghasut Orang-orang Islam Untuk apa Menista agama Kristen Gitu loh Padahal Mereka gak kenal Gak tahu Gitu loh Ya Karena kebrutalan mereka ini Lihat Kelakuan mereka ini Akhirnya apa Orang Islam itu jadi Omongannya kotor Gitu loh Ini Ulahnya ini Ulahnya sebenarnya ini Pentolan-pentolannya ini Pentolan penista Sesungguhnya ini Jadi kasihan ini Yang dibawa ini Teman-teman Islam yang lainnya Ini jadi korban Fitnahan mereka Ini lah Ada memang Sebagian oknum ya Oknum Islam yang tidak bertanggung jawab Yang menyebarkan fitnah-fitnah Isu-isu kotor Gitu loh Selalu mengejek-ngejek Tuhan kami Gitu Salah satunya Itu Si Mbak Entok itu Kan Mbak Entok itu Akhirnya kan ikut-ikutan Menista kami Kan nangis-nangis juga Di depan si Juma Minta tolong gitu kan Nah itu kah Jadi Jangan lagi kalian itu Salah paham Tentang Tuhan kami Seandainya pun ya Seandainya pun Itu adalah Ya seandainya ini Anggaplah Kami menuhankan tiga Kan kalian tidak boleh Mengolok-ngolok Iman kami Betul gak? Betul gak kak? Iya betul Iya Tapi kenapa Tapi kenapa Sampai ke Ustadz Sampai entah kemana-mana Dakwahnya itu Selalu mengolok-ngolok Iman kami gitu Seharusnya kalian itu Sebagai orang Islam Jadilah Islam yang benar Gitu loh Jangan menjadi Islam yang Kayak gini loh Udahlah agamanya Gak dijalankan dengan baik Kerjanya memfitnah Kerjanya menghina Mengolok-olok Melapor Baper Nah gitu Padahal Saya ini Udah hampir dua tahun Saya buka room ini Memberikan Pertanggungjawaban loh Memberikan penjelasan loh Tiap hari saya live gitu Kenapa? Saya gak mau Karena apa? Keluarga saya juga Banyak yang Islam gitu Temen saya Islam semua Saya gak mau mereka juga Ini apa? Jadi kurang ajar gitu loh Itu Seperti itu Oke Terima kasih ya kak Pemahamannya Jadi kan kalau Sebenarnya banyak Islam yang baik Yang kalau memang dia baik ya kak Itu Selalu kok Saya iniin Saya Betah ya pak prop ya Disini tiga jam Empat jam Bahkan satu harian Saya khususin Tapi kalau dia memang Mau belajar Dan akhirnya kan dia mengerti Akhirnya dia tidak salah paham Bahkan ada satu ustad kemarin Juga nangis Maaf ya Agatha ya Saya itu ternyata salah paham Memfitnah Rasul Paulus gitu Padahal Paulus bukan Pembuat agama Kristen Nah Karena saya menjelaskan dengan baik Tapi kan Jarang ya kayak orang Islam itu Ada yang diajak Ngomong itu dengan Sopan dan santun Kebanyakannya Emosi Terus niatnya itu Mengolok-ngolok terus gitu Nah akhirnya ya Temen saya ini Kayak Pak Ladu Pak Sama yang lainnya Akhirnya apa? Akhirnya kan mirroring Saya juga termasuk ya Mirroring kan Ke kitab kalian juga Gitu Akhirnya kan kami Mempertanyakan juga Iman kalian gitu Makanya saran saya Untuk temen-temen Islam Kalian juga belajar Baik-baiklah agama kalian Ya Kalian juga harusnya Buka room kayak saya Jadi kalau ada orang Kristen Pun salah paham Dengan iman kalian Kalian itu Bersedia juga Memberi pertanggung jawaban Menjelaskan dengan baik Gitu loh Cuman kan disini Banyak ya Pengguna sosial media Ini masih kecil-kecil ya Kak Lili ya Kayak gak dewasa gitu Gampang terprovokasi Itu kan indikasi Bahwa pengguna sosial media Ini gak dewasa kan Coba kalau dia dewasa Dia akan cari tahu Kebenarannya gitu loh Tetapi ya Kebanyakan gitu ya Kadang-kadang saya lihat ya Sampai ke ustad-ustad pun Gitu Aneh-aneh kelakuannya Gitu loh Kemarin ada Ketemu saya sama satu santri Baik kok dia Baik Berjam-jam kami diskusi itu Tiga jam Ya kalau memang waras ya Kita waras gitu Masalahnya mereka ini kan gitu ya Ini memang saya harapkan juga ya Untuk teman-teman Mau Islam maupun Kristen ya Janganlah saling ini Jangan saling panas gitu Gitu sih Kak Iya Jadi paham ya Teri tunggal itu Jadi udah paham ya Satu alam Makasih ya Kak Gata ya Siap-siap Kak Lili Saya izin turun ya Karena masih Ada yang bisa ya Maaf kalau ada salah-salah kata ya Iya sama-sama Sehat selalu Kak Gata Selamat pagi Amin semuanya Selamat malam Malam Ibu Lili Daik lagi nanti ibu ya Iya Enak loh Kalau yang waras Masalahnya kan Banyakannya nggak waras ini loh Aduh Kasian deh Nenek Gayung gimana tak Nenek Gayung lagi ini Setruk Iya setruk ya Kasian gitu Masih baru Pengembalaan gitu Baru 5 bulan pengembalaan Karena 6 bulan kan itu Jadi masih Tapi lahirnya Kristen Iya Dan begitulah Anak perantauan soalnya On off nih Silahkan Boleh bertanya ya Silahkan Silahkan Dimana Tuhan menebus Dosa manusia Nggak ada Menebus dosa nggak ada Menebus Menebus Dosa manusia Ditebus oleh Tuhan Nggak ada Nggak ada Gitu Yang ditebus itu Manusia Manusia ditebus dari dosa Bukan dosanya yang ditebus Buat apa Tuhan Yesus nebus dosa Terus dosanya mau diapain lah Tuhan Yesus Dikumpulin Dikiloin Terus dijual Tuhan Yesus itu di Apa namanya Ditangkep terus Disalip Mati itu bagaimana Kenapa Ditangkep masukin karung goni Itu biasanya Jadi Mesias itu datang Mesias itu yang ditunggu-tunggu oleh semua Orang-orang yang ada di dunia Yang dinubuatkan oleh para nabi Semua cerita tentang mesias ini diceritakan di dalam kitab suci Nah apa yang dilakukan mesias Mesias ini akan menyelamatkan umat manusia dari keberdosaan Jadi yang diselamatkan itu Kenapa bang? Lewat apa Tuhan mendebus manusia dalam dosa Iya kan? Lewat bukur Kalau gak lewat cawang Serius loh kak Agata Serius ini aku baru-baru pengen tangguh Oh iya iya aku mute dulu Masih Agat Sama berdua tuh Di dalam kitab Taurat bang Ulangan 21 ayat 23 dan seterusnya Disitu dikatakan Tuhan mengutuk orang yang digantung di atas pohon Di atas kayu Ulangan 21 ayat 23 Tapi ingat di dalam ayat itu ada yang dikutuk adalah orang yang berdosa Nah Yesus dijatuhi hukuman salib pada waktu itu Kebetulan pada waktu itu hukuman yang diberlakukan sama orang-orang Romawi itu adalah hukuman salib Apabila saat dia dijatuhi hukuman itu Yesus tidak bersalah Dia gak punya dosa Tapi dia dituduh bersalah Akhirnya Saat ada manusia digantung di atas tiang salib Kutukan itu terjadi gak? Terjadi tetap Karena itu hukum Taurat Ulangan 21 ayat 23 Nah tapi Permasalahannya Yesus bisa gak dikutuk? Bisa gak terkutuk? Bisa Gak bisa Karena tadi Karena tadi yang di dalam ulangan 21 ayat 23 Itu apabila orang berbuat salah Lalu dihukum Ya orang berbuat dosa Sorry Disitu dikatakan apabila orang Berbuat dosa lalu dihukum mati Digantung pada Kayu Maka terkutuklah dia Tapi Yesus Digantung di atas kayu salib Kayu salib itu kutukan Menurut hukum Taurat Saat dia ada di atas kayu salib Dia terkutuk gak? Enggak Karena dia gak punya dosa Baca Ibrani 4 ayat 15 Ya Dalam segala hal Dia disamakan Namun dia tidak berbuat dosa Dia gak mengenal dosa Nah tapi Mesias ini Ingin menyelamatkan manusia dari keberdosaan Maka Apa yang dibawa Yesus ke atas tiang salib Kenapa dia harus disalib? Yang dia bawa itu adalah Dosa-dosa umat manusia Ya Yang dia bawa adalah dosa Umat manusia Yang ditanggung oleh dia Makanya di dalam Yesaya 53 Ayat 12 Dikatakan Sekalipun ia menanggung Dosa banyak orang Ya Jadi dosa itu yang ditanggung Nah kembali lagi saya tanya Yesusnya bisa dikutuk gak? Jawabannya tadi udah tau kan? Enggak Karena dia gak berbuat dosa Dosanya terkutuk gak disitu? Dosanya terkutuk Hancur oleh karena Tiang kutukan tadi Makanya ini yang ayat yang sering dipelintir oleh Islam Galatia 3 ayat 13 Dengan jalan menjadi kutuk Nah Yesusnya Waktu itu mati Ya mati dia Mati bukan gara-gara diambil malaikat maut Tapi karena dia menyerahkan nyawanya Dia menyerahkan nyawanya Karena dia itulah Dia Juga Adalah firman Allah Ya Dia firman Allah Dia juga memiliki kodrat Allah Sehingga Kodrat kemanusiaannya Nyawanya itu Dia serahkan kepada Keilahian dia Yang Yang Satu dalam tritunggal Dia masuk ke dunia orang mati Jadi keilahiannya mati gak? Enggak Yang mati kemanusiaannya Makanya di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 Dikatakan Dia yang mati dalam keadaannya Sebagai manusia Namun Dibangkitkan menurut roh Artinya Rohnya Yesus mati gak disitu? Enggak Rohnya masuk ke dunia orang mati Supaya apa? Supaya menyatakan diri Kepada semua orang mati Yang ada dari zaman Adam Sampai pada masa itu Bahwa ini loh Aku Mesias yang kalian tunggu-tunggu Aku sudah datang Dan dia bawa semua orang Yang menanti-nantikan dia Siapa yang menantikan dia? Pasti Adam Abraham Isaac Yaakub Musa Semua dia bawa Dia bawa ke Firdaus Pada saat bangkit Ya Nah Semenjak dia bangkit Itulah Itu artinya Dia sudah bisa mengalahkan maut Karena semua orang-orang tadi Nabi-nabi tadi Yang terperangkap di dalam Dunia orang mati Berhasil dia bawa Dari dunia orang mati keluar Mengenapi Masmur 61 Ayat 18 Atau 19 Dan Ibrani 2 Ayat 7 Kalau gak salah ya Tadkala ia membawa Ketempat yang tinggi Nah disitu dia bangkit Dan iblis Atau Atau kematian Itu di kalahkan disitu Karena awalnya Belum ada orang yang bangkit Dari kematian Tapi yang bangkit Dari kematian satu-satunya Hanyalah Yesus Makanya Agatha sering bilang Bagaimana kalian bisa percaya Ada orang bangkit Sementara tidak ada orang Yang pernah bangkit Dari kematian Dalam sejarah kalian Sementara dalam sejarah Kekristenan Dalam sejarah Yahudi Ada orang yang pernah bangkit Yang pernah mati Tiga hari Terus dia bangkit Membangkitkan dirinya sendiri Ya itu siapa Yesus Gitu Dengan demikian Semua orang yang percaya Sama Yesus tadi Dosa-dosa kita Kan Terkutuk Di atas tiang kayu salib tadi Ya Kalau kita percaya sama dia Kita percaya sama dia Mengikuti dia Cara hidupnya Dia menjadi pokok keselamatan Ibrani di mayat sembilan Maka Dosa-dosa kita juga Dosa-dosa kita juga akan Dihancurkan di atas tiang kutuk tadi Gitu Jadi lambang salib itu Mengutuk dosa Yang dibawa oleh Yesus Yesusnya gak terkutuk Yesusnya Ke dunia orang mati Terus bangkit Gitu Tapi sampai sini Paham gak bang? Ya Sedikit paham sih Mohon maaf Tapi masih baru-baru Yaudah Gitu aja dulu Aku hanya minta Penjelasan itu aja sih Terima kasih Pak Prof Izin turun Silahkan Ya Terima kasih Oke Terima kasih Ya orang mengira Galatnya 3.13 itu Yesusnya dikutuk Bukan Itu jalan menjadi kutuk Apa yang dikutuk disitu Dosa Nah justru Iblis lah yang paling benci Apabila dosa itu dikutuk Makanya Sifat Iblis Pasti membenci salib Pasti itu Halo selamat malam Bang Marca Malam Malam Prof Ya Islam Kristen Bang Saya Kristen Bang Saya Katolik Bang Oke ada yang mau disampaikan Bang Enggak Sekerah dukungan Ya mantap Mantap Tuhan Yesus memberkati Dan Biarlah Melalui video-video ini Pengajaran yang kita dengarkan Membuat kita semakin okeh Di dalam Tuhan Ya bukan hanya menjadi Kristen KTP Tetapi punya pengetahuan Pemahaman yang dalam Akan firman Allah Ya puji Tuhan Kita doakan agata selalu diberkati Dan para apologet yang lain Dalam hal Menyampaikan firman Tuhan Dan Meluruskan tuduhan-tuduhan Orang-orang di luar sana Yang tidak mampu Menjalankan agamanya Tetapi hanya mengurusi Agama Kristen Ya juga para muhalaf-mualaf Yang tinggalkan Yesus Namun belum move on Untuk membahas tentang Iman Kristen Jadi Kalau Agama kita Atau Kristen Atau firman Tuhan Sampai hari ini Masih dibahas oleh orang-orang Yang belum percaya Itu berarti Firman Tuhan itu Luar biasa Sangat-sangat menarik Perhatian semua orang Ya jadi kita berdoa Karena hari-hari ini Ya melalui media sosial ini Setiap hari Setiap waktu Banyak orang Memberi diri Untuk dibaptis Dan menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan curu selamat Tuhan Yesus memberkati Kita semua Yang sudah menonton Sampai selesai Dan kita akan jumpa Kembali di video berikutnya Dan Kita berdoa Tuhan memberkati Kita semua Amin